Bisa Dinas Pertanian Kabupaten Toba mengingatkan distributor dan kios penyalur pupuk bersubsidi agar menjual dengan harga eceran tertinggi yang telah ditentukan oleh pemerintah. PLT Kepala Dinas Pertanian Toba Joni Huta Julu mengungkapkan pihaknya tidak ragu untuk menindak distributor yang kedapatan melakukan kecurangan dalam menjual harga pupuk bersubsidi. Sebab hal tersebut mengganggu prinsip penyaluran 6 tepat yakni tepat jumlah, waktu, tepat jenis, mutu, dan harga. Sebagai sanksi izin distribusi atau penyaluran bisa saja dicabut dan setiap tindakan penyelewengan pupuk bersubsidi dapat dijerat hukuman pidana maksimal 5 tahun penjara. Ada pun harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah yakni jenis urea saat ini sebesar 2.250 per kilogram, NPK sebesar 2.300 per kilogram. Dikatakan dari hasil sidak di lapangan, pihak Dinas Pertanian mendapatkan bahwa harga head selama ini di Kabupaten Toba tidak berlaku dari hasil temuan tersebut dan Dinas Pertanian Toba bekerja sama dengan PT Pupuk Indonesia dan apat kepolisian melakukan sosialisasi kepada pengecer dan distributor agar tetap menjualnya dengan harga eceran tertinggi. Jadi selama ini head ini tidak berlaku rupanya di Kabupaten Toba sehingga banyak harga melambung tinggi bahkan ada yang mencapai Rp165.000 untuk headnya untuk harga urea bahkan Rp170.000 untuk NPK tetapi sejak kita melakukan sosialisasi dengan Pupuk Indonesia maupun dari Mabes Polri ya kita uji petik dihabin saran sekarang dari Rp155.000 ke Rp60.000 untuk Urea sudah sebesar Rp115.000 ke Rp118.000 ada pengurangan banyak terima kasih terima kasih